Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunah-sunah yang terlupakan Oh ini program apa ya? Ini program ini dulu Cuman gue mau apa ya Dulu tuh pernah ngebahas sunah-sunah yang terlupakan Salah satunya adalah mandi bareng Suami dan istri Mandi bareng suami istri itu Sunah yang udah jarang Dilakukan ya Maksudnya ya memang jarang Mungkin tabu, mungkin juga gak enak Mungkin juga kamar mandinya sempit Atau juga ya mungkin ya Faktor lainnya Salah satu faedah mandi bareng Suami istri ini pertama adalah sunah Dan juga Mempererat hubungan antara suami dan istri Menjadi semakin romantis Semakin harmonis Tapi hati-hati Lihat kondisi Kalau misalkan ada bocah-boccah Ada kerucut-kerucut Terus juga hati-hati Ya dilihat kondisinya lah So sunah-sunah yang terlupakan salah satunya Mandi bareng suami istri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati